Direkturat Risar Narkoba Polda Kepri melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari kasus tindak pidadaan narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau periode bulan Maret 2022 dengan jumlah laporan sebanyak 2 laporan polisi dan jumlah tersangka 2 orang pada Senin 27 Maret 2022. Sebanyak 55,5 gram narkotika jenis sabu dan 2.887,38 gram narkotika jenis ganja dimusnahkan oleh di Tris Narkoba Polda Kepri di depan ruang bin opsional di Tris Narkoba Polda Kepri dan di Pendopo Polda Kepri. Kegiatan pemusnahan dipimpin oleh Kasubit II di Tris Narkoba Polda Kepri, Kompol Henry Andar Hasibarani dan didampingi sejumlah pejabat terkait. Kasubit II di Tris Narkoba Polda Kepri, Kompol Henry Andar Hasibarani mengungkapkan barang bukti yang berhasil disita tanggal 21 Januari 2022 tersangka inisial MN sebanyak 67,5 gram narkotika jenis sabu yang akan dilakukan pemusnahan adalah sebanyak 55,5 gram narkotika jenis sabu 20 gram narkotika jenis sabu untuk dikirim ke laboratorium Balai POM Kepri, kemudian 2 gram narkotika jenis sabu untuk pembuktian di persidangan. Ada pun barang bukti yang akan kita musnahkan, yang pertama dengan tersangka Mohd Nur alias Wisnu, pin MDAL AR sebanyak 67,5 gram narkotika jenis sabu, di mana dalam pemusnahan ini akan dimusnahkan 5,5 gram, 55,5 gram sabu yang telah disisikan 10 untuk kemuktian di laboratorium PORI. Ada pun kronologi singkat, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 setiap pukul 17 WIB, tim dari Subidua mendapatkan informasi tentang adanya seorang yang membawa menyimpan narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap saudara Muhammad Nur alias Wisnu di daerah Batu Ampar dengan satu plastik pening yang berisikan didugan narkotika jenis sabu. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1, 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun. Wino TV Kepri dari Kota Batam menggabarkan.